Kemarin DKI Jakarta sudah menerapkan ASN-nya WFH, kali ini Pemko Tangerang Selatan membelakuin aturan WFH juga atau bekerja di rumah bagi 50% ASN-nya mulai Senin kemarin. Nah, aturan ini diberlakukan demi mengurangi polusi udara. Pemberlakuan aturan WFH dilakukan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pengendalian pencemaran udara. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni menyebut aturan WFH dikecualikan bagi ASN yang memberikan pelayanan publik secara langsung. Dengan pemberlakuan WFH ini diharapkan kemacetan kendaraan bisa berkurang sehingga dapat menurunkan tingkat polusi udara. Kalau dia bekerja di rumah, dia harus tetap melakukan absensi dan melakukan laporan harian. Kemudian juga saya tugaskan inspektoran untuk melakukan pengawasan. Kita lihat seperti apa, apa namanya, pelaksanaannya di lapangan. Saya hari ini akan mengundang beberapa OPD juga untuk melakukan cek-in. Kalau untuk pelayanan publiknya sendiri Pak? Kalau untuk sektor esensial dan pelayanan publik langsung itu tetap 100% ya. Seperti misalnya kesehatan, dinas kependudukan, kebakaran, sampel PT, dan beberapa OPD yang melakukan pelayanan itu tetap bekerja 100%. Hanya mungkin mereka melakukan shifting.